sub cuy di video kali ini gue mau share cara tes psikotest menggambar manusia atau DAP test DAP test atau drawing a person test yang merupakan tes psikologi menggambar orang dengan berbagai aktivitasnya nah berikut tips mengerjakannya tips pertama gambarlah sesuai dengan jenis kelamin jika kamu berjenis kelamin perempuan maka gambarlah gambar perempuan dan jika kamu berjenis kelamin laki-laki gambarlah objek tersebut juga laki-laki gambarnya juga dengan ekspresi dari objek dengan wajah yang bahagia atau tersenyum saat melakukan aktivitas itu nah pada tahap ini nilai yang diambil oleh psikolog kita dinilai sebagai orang yang optimis dalam menjalankan berbagai pekerjaan saat mulai menggambar usahakan gambar tersebut tepat berada di tengah-tengah ya cuy agar simetris tips kedua gambar dengan lengkap jangan menggambar dalam bentuk kartun atau sketsa gambarlah bentuk objek secara utuh dan lengkap dari ujung rambut hingga ujung kaki kalian juga harus memperlihatkan bagian-bagian yang terlihat itu bukanlah dari bagusnya gambar kalian ya cuy melainkan seberapa detailnya kalian dalam menggambar suatu objek dengan menggambar secara detail kita dinilai ini sebagai karyawan yang sangat detail dalam bekerja tips ketiga jenis profesi objek dalam tes psikotest menggambar objek manusia ada baiknya nih kalian mencantumkan profesi dari objek tersebut sebaiknya juga menggambar objek tersebut dengan kelengkapan pakaian sampai dengan aksesoris yang digunakan ya cuy tips keempat gaya posisi objek pastikan objek yang kalian gambar ini sedang melakukan aktivitasnya sesuai dengan profesi yang kalian maksud ya cuy oh iya profesi yang gue gambar disini adalah PNS kalian itu bebas mau menggambar segala aktivitas dari objek yang digambar itu seperti duduk berdiri berbaring hadap kanan hadap kiri dan posisi lainnya pilihan gaya tersebut bisa kalian sesuaikan ya sama kemampuan kalian dalam menggambar manusia disini gue gambar objek perempuan yang sedang memegang buku sambil berdiri gambar jari-jari secara detail ya cuy nah tips terakhir nih atau tips kelima perhatikan garis gambar ada beberapa makna saat kalian memberikan tekanan pada gambar misalnya jangan memberikan penekanan berlebihan pada wajah sebab akan menunjukkan wajah kalian yang tidak percaya diri kalian juga harus memperhatikan ukuran gambar ya cuy jika kalian menggambar objek terlalu besar maka kalian terlihat sebagai orang yang dominan selain itu usahakan agar kalian menggambar dengan tangan terbuka atau memperlihatkan detail jari tangan di gambar tersebut nah gambar ini hanya contoh aja ya cuy selanjutnya kalian bisa kembangkan sesuai dengan kemampuan menggambar masing-masing jenis profesi objek dalam tes psikotest menggambar objek manusia ada baiknya nih kalian mencantumkan profesi dari objek tersebut sebaiknya juga menggambar objek tersebut dengan kelengkapan pakaian sampai dengan aksesoris yang digunakan ya cuy nah sekian cara mengerjakan tes gambar manusia terima kasih yang udah nonton semoga memberikan manfaat jangan lupa di like dan subscribe kemudian kalau ada yang mau bertanya silahkan taruh di kolom komentar ya cuy see you next time selamat menikmati